Intro Berkunjung ke rumah kakek Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek Kakek tinggal di desa Kakek tinggal bersama nenek dan paman Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek Siti sering membantu nenek Di rumah kakek Siti bermain bersama teman-teman Mereka bermain gebokan batu alias kasti Apakah kalian tahu seperti apakah permainan gebokan batu itu? Ini dia Selanjutnya Ayo berlatih Buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut Misalnya Siti dan keluarganya mengunjungi kakek dan nenek di desa Siti sungguh sangat senang bisa bertemu dengan kakek dan nenek Siti sungguh sangat merindukan kakek dan neneknya Gambar kedua Misalnya Siti bertemu dengan teman-temannya di desa Mereka berkumpul dan bermain gebokan batu Siti sungguh senang bermain bersama teman-temannya Gambar ketiga Misalnya Siti bersama orang tuanya dan adiknya Serta kakek nenek dan pamannya Sedang berbincang-bincang di ruang tamu Suasana kehangatan keluarga tersebut Sungguh sangat indah Siti sungguh bahagia Berikutnya Ayo berdiskusi Diskusikan sikap apa yang dapat kamu temukan dalam teks di atas Tuliskan hasil diskusimu Sebelum menuliskan hasil diskusi Mari kita baca sekali lagi teks tersebut Berkunjung ke rumah kakek Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek Kakek tinggal di desa Kakek tinggal bersama nenek dan paman Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek Siti sering membantu nenek Di rumah kakek Siti bermain bersama teman-teman Mereka bermain gebokan batu alias kasti Bagaimana? Sudahkah kalian menemukan sikap dalam teks tersebut? Ya, sikap menyayangi orang tua Sikap rajin membantu orang tua Sikap rukun dengan teman Selanjutnya Mengenal anggota keluarga Siti Perhatikan gambar berikut Siti Kategori anak-anak Zahra Kategori remaja Paman Kategori dewasa Ayah dan ibu Kategori dewasa Kakek dan nenek Kategori dewasa Kategori anak-anak Remaja Atau dewasa tersebut Ditentukan berdasarkan usianya Mari kita lanjutkan Zahra adalah anak dari Pak D Pak D merupakan kakak dari ayah Zahra masih sekolah di SMP Paman adalah adik dari ayah Kami memanggil Paman Pak Le Paman baru lulus dari SMA Perhatikan tabel berikut ini Dan mari kita mengenal perbedaan usia Usia 0 sampai 12 tahun Termasuk dalam kategori anak-anak Usia 13 sampai 17 tahun Termasuk kategori remaja Usia 18 tahun ke atas Termasuk kategori dewasa Selanjutnya Ayo mencoba Coba sekarang kamu tuliskan Anggota keluargamu di rumah Kemudian tentukan perbedaan usia mereka Tuliskan dalam tabel berikut Perhatikan contoh Nomor 1 Nama Bapak Rahmat Usia 48 tahun Kategori dewasa Nomor 2 Nama Ibu Fatimah Usia 42 tahun Kategori dewasa Nomor 3 Nama Zahra Usia 14 tahun Kategori remaja Nomor 4 Nama Siti Usia 8 tahun Kategori anak-anak Nomor 5 Nama Ali Usia 6 tahun Kategori anak-anak Silahkan kalian kerjakan Berdasarkan keadaan usia Anggota keluargamu di rumah Berikutnya Ayo berlatih Pasangkan usia dan kelompok yang sesuai Gambar pertama Usia 6 tahun Termasuk dalam kategori Ya Anak-anak Gambar kedua 62 tahun Termasuk dalam kategori Ya Dewasa Gambar ketiga 13 tahun Termasuk dalam kategori Ya Remaja Gambar keempat 20 tahun Termasuk dalam kategori Ya Dewasa Gambar kelima 35 tahun Termasuk dalam kategori Ya Dewasa Sekarang ayo Berdiskusi Ayo Diskusikan sikapmu ketika bertemu atau menyapa orang yang berbeda kelompok usia Sikap ketika bertemu atau menyapa orang yang berbeda kelompok usia adalah Bersikap, sopan, dan ramah Hai Kali ini kita akan belajar Tema 3 Subtema 4 Pembelajaran 6 Menyantuni Anak Yatim Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani Ani adalah teman Siti Usia mereka sebaya Ani adalah seorang anak yatim Ia tinggal bersama ibunya Ani anak yang pandai dan rajin Siti sering membantu Ani Mereka sangat akrab Walau jarang bertemu Perhatikan teks tersebut Mari kita cari tahu beberapa arti kata dalam teks tersebut Anak yatim Anak yatim artinya Anak yang sudah tidak mempunyai ayah lagi karena ayahnya meninggal dunia Berkunjung artinya menjumpai seseorang Menyantuni artinya mengasihi Akrab artinya sahabat dekat Sebaya artinya umurnya sama Selanjutnya ayo berlatih Buatlah kalimat dari kata berikut Anak yatim Contoh kalimat Ani adalah seorang anak yatim Berkunjung Contoh kalimat Siti dan keluarganya berkunjung ke rumah kakek dan nenek di desa Pandai Contoh kalimat Ani adalah seorang gadis yang pandai Menyantuni Contoh kalimat Siti dan keluarganya sering berbagi rezeki dengan menyantuni anak yatim Berikutnya Tulislah kembali cerita tentang kunjungan Siti ke rumah kakek Atau kunjunganmu ke rumah kakekmu Misalnya Siti bersama keluarganya berkunjung ke rumah kakek dan nenek di desa Di sana Siti rajin membantu nenek Selain itu Siti dan adiknya juga sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-temannya di desa Mereka asik bermain bersama Siti dan keluarganya juga mengunjungi teman lama Siti Yaitu Ani Yang merupakan seorang anak yatim Kalian bisa menuliskan cerita tersebut dengan menggunakan kalimatmu sendiri Selanjutnya Setelah mengunjungi Ani Siti dan keluarga kembali ke rumah Kakek dan nenek sangat senang Siti berkunjung ke rumah Siti dan Ani diberi sejumlah uang oleh nenek Siti dan Ani masing-masing mendapat uang 5.000 rupiah Sekarang ayo berlatih Siti dan Ani membelanjakan uang mereka Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima Nomor 1 Siti mendapat uang dari nenek sebesar 5.000 rupiah Siti membeli pensil seharga 2.000 rupiah Mari kita hitung berapa uang kembalian Siti 5.000 rupiah dikurangi 2.000 rupiah Sama dengan 3.000 rupiah Sekarang mari kita tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima Siti Dengan jumlah 3.000 rupiah Misalnya 1 lembar 2.000an dan 1 lembar 1.000an 6 keping 500an 1 lembar 1.000an dan 4 keping 500an Nomor 2 Ali mendapat uang dari nenek sebesar 5.000 rupiah Ali membeli penghapus seharga 1.000 rupiah Mari kita tentukan berapakah uang kembalian Ali 5.000 rupiah dikurangi 1.000 rupiah Sama dengan 4.000 rupiah Sekarang mari kita tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima Ali Dengan jumlah 4.000 rupiah Misalnya 2 lembar 2.000an 1 lembar 2.000an dan 2 lembar 1.000an 2 lembar 1.000an dan 4 keping 500an Nomor 3 Siti mendapat uang dari nenek sebesar 5.000 rupiah Siti membeli buku seharga 3.000 rupiah Mari kita tentukan berapa uang kembalian Siti 5.000 rupiah dikurangi 3.000 rupiah Sama dengan 2.000 rupiah Sekarang mari kita tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima Siti Dengan jumlah 2.000 rupiah Misalnya 1 lembar 2.000an 1 lembar 1.000an dan 2 keping 500an 2 keping 500an dan 5 keping 200an Nomor 4 Ali mendapat uang dari nenek sebesar 5.000 rupiah Ali membeli kotak pensil seharga 4.000 rupiah Mari kita hitung berapakah kembalian Ali 5.000 rupiah dikurangi 4.000 rupiah Sama dengan 1.000 rupiah Sekarang mari kita tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima Ali dengan jumlah 1.000 rupiah Misalnya 1 keping seribuan 2 keping 500an 2 keping 200an dan 6 keping 100an Kalian juga bisa menuliskan dengan pecahan-pecahan uang yang lainnya Selanjutnya Kakek adalah seorang yang hebat Dahulu kakek pandai membuat prakarya Dari kakek Siti belajar membuat tempat pensil dari barang bekas Ayo berkreasi Membuat prakarya tempat pensil cantik Siapkan alat dan bahan berikut Selanjutnya Cara membuat tempat pensil cantik 1. Siapkan sebuah botol plastik Bersihkan dan keringkan 2. Gunting botol dengan tinggi dari dasar botol plastik Kira-kira 3 per 4 panjang pulpen atau pensil Ambil potongan botol plastik bawah Simpan bagian atas Untuk kerajinan yang lainnya nanti Hati-hati saat menggunakan gunting 3. Siapkan kertas-kertas yang diperlukan 4. Balut bagian teratas botol plastik dengan kertas sampul warna hijau Atau kertas berwarna lainnya Ukuran 21 cm x 8 cm Kita mungkin memerlukan mistar atau penggaris Sepidol atau pulpen dan gunting untuk langkah ini Gunakan lem tembak atau lem uhu 5. Tambahkan sedikit hiasan di bagian atas potongan botol plastik Tempelkan secara melingkar kertas warna perak Emas atau warna lainnya yang tersedia 6. Siapkan daun bunga mawar dengan menggunting kertas warna hijau muda Ukuran 4 cm x 8 cm Buat daun yang kecil-kecil saja Lebar sekitar 1 cm dan panjang sekitar 1,5 cm 7. Siapkan setangkai batang atau ranting rerumputan yang telah kering 8. Buat 3 kuntum bunga mawar dari kertas Lihat caranya pada tutorial cara membuat bunga mawar merah dengan teknik melipat pita Tentunya kita juga boleh menggunakan model bunga kertas yang lain Mungkin beberapa tutorial cara membuat bunga kertas di bawah ini Dapat menjadi pilihan yang bagus untuk kreasi kita Gunakan sepidol merah untuk menutupi bekas potongan kertas atau bekas guntingan Di sisi kertas yang kelihatan berwarna putih 9. Gunakan lem tembak atau hot glue Untuk menempelkan 3 kuntum bunga mawar Letakkan bunga-bunga ini di bagian tengah botol Susunlah seperti membuat sebuah segitiga Biarkan lem mengeras dan dingin Hingga bunga-bunga kertas menempel dengan baik dan kuat Terima kasih telah menonton!